Aku mau ngabarin kucing ini yang aku temukan 4 hari lalu di pinggiran jalan yang diduga dia ini tertabrak Keadaan dan kondisinya itu memang lemah, tak berdaya Jadi kucingnya itu selalu nungguin disini loh Dia selalu nungguin disini dan disini Di jalannya selalu nungguin, posisinya dia selalu disitu teman-teman Iya Tapi sehat ya Alhamdulillah Ini aku siapin ya Sebentar, siapin dulu Sehat Alhamdulillah Dan lucunya ya dia selalu kayak tadi posisinya ya Kalau Disini dia Insyaallah Seneng deh kalau misalkan ngeliat kucing-kucing itu Apa ya Dia itu kayak yang nungguin kita Terus Nyambut kita gitu kalau pas kita dateng Itu kayaknya Kayaknya kita gembira banget gitu ya Karena mereka tuh kayak yang Nanggap kita tuh ya Udah ini Keluarganya mereka gitu ya Kita siapin minumnya dia Disini aja Jadi untuk teman-teman Jangan pelit-pelit ya Insyaallah mereka selalu mendoain kita yang baik-baik ya Kenyang sayang ya Habisin ya Insyaallah dia lagi nungguin disini Mukanya melas ya Kayaknya sih belum makan Kayaknya Takut Kalau dikasih ini Kayaknya deh Kalau disiapin ini Kayaknya gak takut deh Iya gak sih Hehehe Tau 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 Dia mulai menecat Hehehe Pura-pura Nih Ini piringnya Ini makanannya Silahkan Suka ya Iya Alhamdulillah enak sehingga mungkin aku aku apa ya biasanya tuh ada kucing-kucing disini mereka tuh nunggu ya dan itu ada satu tuh dekat pohon itu ada beberapa sih sebenarnya tapi yang kelihatan baru ini ayo ada nungguin ya iya di sini ya siapin ya ini iya hmm enak ya yang lain pada kemana ya coba aku cari dulu aku coba cari yang lain aku coba ke situ dulu ya enak 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 enggak ada ya itu real kereta api ya enggak ada atau kemana ya kadang mereka lagi tidur sih di setelah sebelah situ enggak ada yang terlalu selamat menikmati Iya dukungin ya dukungin sebelah sini ya sini ya selamat menikmati meng maaf ya gangguin ya iya aku mau ngabarin bahwa aku bawa makanan mau ngabarin bawa makanan gitu ya iya sayang ini aku siapin dulu ya udah gak sabaran ya insyaallah iya iya ini ini nanti aku siapin dulu ya nanti itu piringnya makanannya belum nanti dulu sabar luar biasa ya nanti aku siapin ya enak seng ya kenyang makannya kenyang pelan-pelan aja disini gak ada kok yang gangguin kamu gak ada disini kamu kayaknya ini ya apa susah dapet makan kayaknya makannya masak banget pelan-pelan aja ya sayangnya ini pelan-pelan aja makannya lahap lapar ya mungkin saja dia memang ini ya apa namanya jarang dapet makan bukan jarang dapet makan susah dapet makan maksudnya sebelah saya cari lagi biasanya itu takutnya ada yang bong-bong anak-anak kucing gitu disini tapi ini gak ada sih ya alhamdulillah ya enak seng ya habisin ya iya silahkan silahkan gak ada yang gangguin kok ya empat hari lalu aku nemuin kucing di pinggiran jalan dengan kondisi yang diduga seperti habis ketabrak di bagian mulutnya itu ada luka yang cukup parah aku coba deketin dia dan aku pulang rawat di rumah aku lap aku bersihin kotoran-kotoran di mulutnya aku obatin setelah itu aku coba kasih makan karena dia tidak mau makan sendiri saat itu aku sepet dan badannya memang kondisinya lemah ya tak berdaya selama empat hari aku obatin dia dan hasilnya alhamdulillah ya teman-teman dia makin membaik dan membaik sampai-sampai dia ini mau makan sendiri teman-teman ya alhamdulillah teman-teman bisa lihat keadaannya kondisinya setelah empat hari ya dia memang manja juga alhamdulillah kayaknya yang seneng banget bahagia kalau sekiranya dia itu ada yang mau ngerawat teman-teman dia coba bangun tuh ya mau makan sendiri alhamdulillah teman-teman lahap juga ya saya juga sangat-sangat bersyukur kepada Allah atas izin Allah dia bisa sembuh setelah empat hari saya rawat rumah ya mudah-mudahan seterusnya makin hari makin membaik dia makin lincah makin responsif dan makannya mudah-mudahan makin lahap gemuk ya mohon doanya teman-teman ya terima kasih selamat menikmati